Pada era kolonial India Belanda itu sebenarnya tidak semua orang Belanda yang sepakat dengan penjajahan Belanda di India Belanda Salah seorang diantaranya adalah pastor Belanda bernama Van Liet Van Liet adalah toko pendidikan yang masur ala itu Jijak langkah, warisan intelektual, dan tindakan beliau itu sedikit banyaknya mempengaruhi wajah Indonesia hari ini Van Liet mula-mula mendirikan sekolah kecil di desa Sampiran, Muntilan, Magelang Sekolah itu kemudian berkembang menjadi sekolah pendidikan calon guru berbahasa Belanda Kalau istilah kerennya waktu itu namanya quick school Lalu kemudian meningkat menjadi sekolah pendidikan para calon guru kepala Guru kepala itu kalau hari ini biasanya kita sebut dengan namanya kepala sekolah Nah sekolah para guru itu yang dibikin oleh pangbet itu diperuntukkan bagi peribumi Jawa Terlepas dari status sosialnya, agamanya Pokoknya selama dia punya kemampuan dipersilakan untuk mendaftar di sana Karena itu pada masa awal pendiriannya Sekolah itu punya murid sebanyak 107 orang 32 di antaranya itu bukan katolik Meskipun Van Liet ini adalah master katolik Lalu kemudian pangbet juga mendirikan seminari sekolah calon pastor Dan terakhir sekolah-sekolah itu bersama dengan gereja kecil yang dia bangun Menjadi sebuah komplek pendidikan yang diberi nama Kolase Pransavarius Terus sayangnya gedung itu kemudian pada tahun 1948 kemudian dibakar Hari ini di atas puing-puing kehancuran itu kemudian berdirilah yang namanya Kampus Pangudi Luhur Van Liet Magelang Van Liet juga mendirikan Holland Indies School sekolah bumi putra Semacam sekolah dasar lah pada era hari ini Itu di Kelaken dan di Semarang Tapi ke zaman dulu itu kan pendidikan masih didiskriminasi Masih banyak diperuntukkan untuk kaum kulit putih Untuk keturunan timur jauh yang kaya-kaya Atau para peribumi yang memang anak-anak pejabat orang-orang berada lah Orang-orang miskin itu sudah sekali mengecap pendidikan Nah Van Liet juga kemudian karena mencoba mendobrak Diskriminasi tersebut juga kena masalah Waktu dia mau bikin his sekolah dasar untuk bumi putra itu di Kelaten Dia sempat dilarang oleh asisten residen Surakarta Tapi dia gak menyerah Dia kemudian mengadu kepada residennya Ya akhirnya kemudian sekolah itu disetujui Berkat jasa besar pangdip Terutama di bidang pendidikan tadi Murid-muridnya itu kemudian berkembang dan menjadi tokoh-tokoh nasional Sebut aja kaya Iji Kasimo Itu dia pendiri Partai Katolik Indonesia Kemudian ada yang namanya Laksamada Madia Yusudarso Dia adalah salah seorang pahlawan nasional yang gugur di Laut Aru Ada juga Siman Juntak Itu penyanyi lagu-lagu perjuangan heroik Lalu ada Pranseda Teko Orde Baru kemarin dia Atas dedikasi Vanded di bidang pendidikan tadi Dia kemudian diangkat menjadi anggota Komisi Pendidikan Hindia Belanda Belakangan pangdip juga diangkat menjadi anggota Komisi Peninjauan Ketatan Negara Hindia Belanda Tetapi dua jabatan tersebut tidak membuat pangdip silau Di dua jabatan tersebut pangdip tetap berjuang Memperjuangkan haknya para kaum beribumi Indonesia Makanya ada panggung yang tidak disukai oleh kalangan Belanda Salah satu dukungan vanlid di bidang politik Bagi kaum beribumi Indonesia adalah memperjuangkan masuknya Beribumi Indonesia di dalam Volkrat Lewan Rakyat India Belanda Lembaga yang bisa menjadi jembatan antara beribumi dengan gubernur jeneral India Belanda Sayangnya aura politik kolonial kalah itu Itu inginnya mayoritas dari Volkrat itu Diduduki oleh orang Belanda Oleh kulit putih Nah vanlid memprotes itu Vanlid menolak itu Dia merasa orang Indonesia Beribumi Indonesia itu Mesti punya juga hak untuk duduk di sana Ya karena kan Masa ngomongin India Belanda Tapi yang ngomong orang Belanda Orang kulit putih Yang tahu tentang India Belanda ya mestinya orang India Belanda itu sendirilah Nah hak-hak berpolitik ini Yang kemudian didorong atau didukung oleh vanlid di depan majelis sidang peninjauan ketatanegaraan India Belanda itu Disukabumi kala itu Gara-gara itu kemudian vanlid makin gak disukai oleh Belanda Tapi dia memang punya ini ya punya idealisme sendiri ya punya kekuatan dan keteguhan moral sendiri Ketika dia dimusuhin dia tenang aja ngomong Dia bilang kalau suatu saat terjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia Dan saya harus memilih Saya akan memilih Indonesia Dukungan vanlid kepada perbumi Indonesia itu udah menginspirasi banyak pihak Salah satunya kemudian adalah Serikat Islam Bahkan Serikat Islam ini sampai mendorong vanlid untuk menjadi anggota Dewan Rakyat Untuk wilayah Serang Yang mendorong juga gak tanggung-tanggung Toko besar juga Namanya Haji Agus Salim Dia itu sahabat vanlid Dan dia paham bagaimana karakter vanlid Dan juga kependulian vanlid kebagi perbumi Indonesia Karena itu dia gusarin gak lagu ragu untuk mendorong hal tersebut Makanya sikap kualasasi vanlid ini Kemudian bukan cuma diutarakan di mimbar-mimbar Waktu dia kotbah gitu kan Enggak Dia turun ke jalan Vanlid ini selain mendirikan sekolah Dia juga sering banget ngebantuin Belumnya dia yang lagi kesusahan Kadang-kadang dia ngebela juga di sidang pengadilan Bahkan dia juga pernah mengimpur uang dari berbagai macam lunatur lah Dari banyak lunatur Buat menunasi sawah yang digadikan kaum petani kepada rendenir Gak jarang juga vanlid itu datang ke kantornya pambang peraja Kantornya pemerintahan Buat menuntut agar hak-haknya rakyat Indonesia itu Hak-haknya perbumi itu diluluskan Ditunaikan oleh negara Vanlid kemudian meninggal pada tanggal 17 Mei 1926 Dia dimakamkan di Muntilan Di pemakaman Yesuit Jadi kita bisa bilang dia itu semacam monumen hidup dari Pancasila Utamanya silat kemanusiaan yang adil dan beradab Sikap relasasinya Anti diskriminasinya Dia adalah seorang yang Gandung untuk membela komper di bumi Baik di pemerintahan Baik secara ekonomi Buka pendidikan Buka pendidikan Buka pendidikan Buka pendidikan Buka pendidikan Buka pendidikan Itu termasuk penjabaran dari silat kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi dia itu sudah jadi Pancasilais sebelum Pancasila itu dijabarkan oleh Bung Karno Terima kasih.